Nah kita ini kan umat beragama jadi sewajarnya atau seharusnya kita saling menghargai antara satu dengan yang lain Jadi apa yang dilakukan oleh orang tersebut orang yang mengedit foto stupa dengan wajah mirip presiden Jokowi itu tidak patut untuk ditiru Oke teman-teman semua balik lagi sama saya Vicky Ridho Di video kali ini saya akan menanggapi sebuah berita Jadi berita ini dimuat bahwa Dharma Pala Nusantara melaporkan Roy Suryo terkait postingannya di Twitter yang beliau unggah di akun Twitternya Jadi foto stupa yang wajahnya mirip presiden Jokowi Oke jadi ini dia beritanya Saya akan baca buat teman-teman Sudah ada pelapor polisi tolak laporan Dharma Pala Nusantara soal Roy Suryo Jadi polisi menolak laporan dari Dharma Pala Nusantara karena sudah ada orang yang terlebih dahulu melapor kasus Roy Suryo ke pihak kepolisian Oke saya lanjutkan baca Jakarta laporan pihak Dharma Pala Nusantara terhadap Roy Suryo ditolak polisi Polisi beralasan laporan Dharma Pala Nusantara ditolak karena sebelumnya sudah ada yang melaporkan Roy Suryo atas perkara yang sama Bahwa laporan tadi tidak diterima karena ternyata pada 16 Juni kemarin sudah ada yang melapor dengan kasus yang sama terhadap orang yang sama pasal yang sama kita laporkan sehingga tidak bisa diproses kata kuasa hukum Kevin Wu Antony kepada wartawan di Polda Metro Jaya Jakarta Jumat 17 Juni 2022 Oke jadi sebelumnya sudah ada yang melaporkan kasus Roy Suryo ini ke pihak kepolisian jadi laporan pihak Dharma Pala Nusantara itu ditolak oleh kepolisian karena pasal yang dikenakan juga sama terus laporan juga sama teman-teman ya Nah Antony mengatakan polisi merahasiakan siapa pelapor atas Roy Suryo tersebut namun kata Antony pelapor tersebut juga melaporkan Roy Suryo atas perkara soal meme Stupa Candi Borobuduri yang diedit dengan wajah mirip Jokowi iya jadi ada orang yang melapor juga jadi polisi masih merahasiakan ya teman-teman ya oke teman-teman jadi itu dia beritanya jadi saya berharap orang yang mengedit foto Stupa dengan wajah mirip Presiden Jokowi itu ditangkap dan diproses hukum supaya ada efek jerah menurut saya ini menjadi pelajaran penting buat kita semua untuk tidak menghina atau melecehkan simbol agama lain nah kita ini kan umat beragama jadi sewajarnya atau seharusnya kita saling menghargai antara satu dengan yang lain jadi apa yang dilakukan oleh orang tersebut orang yang mengedit foto Stupa dengan wajah mirip Presiden Jokowi itu tidak patut untuk ditiru jadi itu dia tanggapan saya yang belum subscribe jangan lupa subscribe supaya kalian tidak ketinggalan informasi berikutnya terima kasih selamat menikmati